Halo, selamat sore Tribunas. Begini suasana di hari Ngembak Geni, yaitu satu hari setelah hari raya nyepi ya Tribunas, di pantai Batu Bolong Canggu. Terlihat masyarakat atau pengunjung, baik wisatawan domestik, wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, menghabiskan waktu sore hari sambil mencari sunset di sini ya. Tribunas bisa dilihat seperti ini, cukup ramai di hari Ngembak Geni ini, karena ini adalah salah satu pantai yang ramah terhadap wisatawan ya, hanya membayar parkir Rp2.000 saja, Tribunas sudah bisa menikmati indahnya sunset di pantai Batu Bolong ini. Dan bisa dilihat Tribunas, pantai Batu Bolong ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, hingga ke arah sana ya, Tribunas. Ini dia. Dan di sini juga bisa terlihat, terdapat beberapa stand warung makan atau beach bar, dan juga beberapa orang yang berjualan snack ataupun makanan dan bingungan ya, Tribunas. Ini bisa dilihat ya, seperti ini suasananya. Memang enak penyore di pantai ya, Tribunas. Ini dia. Cukup ramai ya. Ramai sekali bahkan. Di ngembak geni ini ya, Tribunas. Bisa dilihat. Ini juga terdapat beberapa beach bar yang bisa Tribunas pilih, sesuai keinginan Tribunas ya, mau di mana. Bisa juga duduk santai di pinggir pantai seperti ini, sambil membawa alas ya, Tribunas. Jangan lupa terapkan total kesehatannya jika sedang berpergian. Kemudian di sini juga terdapat beberapa orang yang menjual makanan ya, seperti jagung bakar, kemudian gorengan, dan sebagainya. Wah, rame ya. Bisa dilihat situasinya, kondisinya seperti ini ya, di hari setelah hari raya nyepi ya, Tribunas. Sasetnya indah banget ya, Tribunas. Beginilah pantauan Tribun Bali di pantai Batu Bolong Canggu di hari ngembak geni nih ya, Tribunas. Jangan lupa protokol kesehatannya jika sedang berpergian. Nantikan live update berikutnya dari Tribun Bali ya. Terima kasih.